Intro Hai fellas, welcome back to Bahasa Aku Inggris Channel Hari ini bersama saya Danang, kita akan membahas langkah-langkah belajar Bahasa Inggris yang baik dan benar Oke, mungkin kalian bingung ya di rumah, bagaimana sih cara memulai untuk belajar Bahasa Inggris Dari mana sih kita harus mulai mempelajari Bahasa Inggris Apakah kita harus belajar grammar, ataukah kita harus belajar pronunciation, ataukah kita harus belajar vocabulary Jadi, para ahli bahasa atau linguis membagi bahasa, membagi language menjadi tiga part, tiga bagian Yaitu grammar, pronunciation, dan vocabulary Grammar memiliki presentase sebesar 7%, pronunciation 3%, sedangkan sisanya yaitu 9% adalah vocabulary Jadi, mempelajari bahasa adalah mempelajari suatu vocab Vocabulari menjadi sangat penting ketika kita ingin menguasai suatu bahasa Dalam hal ini adalah kita ingin menguasai Bahasa Inggris Sehingga, belajar Bahasa Inggris sama dengan belajar vocabulary Oke, kita akan membahas hal-hal apa sih yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin belajar vocabulary Yang pertama adalah double meaning Dalam bahasa Inggris, banyak kata yang memiliki bentuk yang sama, huruf yang sama, susunan yang sama Tetapi memiliki arti yang berbeda Contohnya dengan kind Kind bisa berarti baik, atau juga bisa berarti bermacam-macam Atau juga bisa dengan left, yang bisa berarti kiri, atau juga bisa berarti pergi Nah, double meaning ini kita harus memahaminya dan kita harus tahu Sehingga ketika kita dalam membaca suatu kalimat dalam bahasa Inggris Atau kita menulis suatu dalam bahasa Inggris Kita dapat mengerti dan paham arti atau makna yang ingin disampaikan kalimat tersebut Oke, yang kedua adalah pronunciation Pronunciation memiliki kedudukan sebesar 3% Bukan berarti tidak penting ya Pronunciation juga penting bagi kita jika kita ingin menguasai suatu bahasa Meskipun hanya mendapatkan presentase sebesar 3% Beda pronunciation bisa menjadi beda arti Beda pronunciation bisa menjadi beda arti Contohnya dengan kata live Jika kita mengucapkannya dengan live, maka diartikan secara langsung Jika kita mengucapkannya dengan live, berarti tinggal Nah, perbedaan pronunciation ini perlu kita pahami dan perlu kita ketahui Sehingga pada saat kita bicara, kita tidak salah untuk mengutarakan tujuan kita Dan lawan bicara kita juga paham Yang ketiga adalah grammar Grammar memiliki prosentase sebesar 7% Tidak kalah pentingnya dengan pronunciation dan vocab Grammar penting ketika kita ingin menyusun suatu kalimat Yang perlu dipahami dari grammar adalah perubahan kata Perubahan kata kerja ya Jika subjeknya singular atau plural, maka verbnya ikut berubah Jika kalimatnya pada present tense, past tense, future tense Maka verbnya akan mengikuti tenses tersebut Nah, perubahan verb ini perlu kita pelajari agar kita dapat menguasai suatu bahasa tersebut Terutama bahasa Inggris ya Karena tenses ini sangat penting bagi kita jika kita ingin menulis atau mengutarakan sesuatu Agar lawan bicara kita paham Yang keempat adalah derivative form atau bentuk turunan Dalam bahasa Inggris ada kata yang memiliki kata dasar plus imbuan Contohnya adalah teacher Teach dan er Teach yang berarti mengajar Er disini berfungsi sebagai penunjuk bahwa orang itu adalah pelaku Maka dari itu adalah teach mengajar er pelaku Jadi pelaku atau orang yang mengajar Teacher Atau juga bisa dengan editor Edit plus or Edit adalah menyunting atau mengedit Or adalah orangnya Jadi editor adalah orang yang mengedit atau orang yang menyunting Seperti itu Itu adalah derivative form dan kita harus paham tentang derivative form Nah, yang kelima adalah phrases and idioms Kalian harus mengafalkan phrases dan idioms Agar bahasa Inggris kalian terlihat lebih natural seperti English speaker Jadi bahasa Inggris kalian tidak terlihat kaku karena kalian dapat menggunakan phrases dan idioms Phrases dan idioms ini gunanya adalah membuat variasi agar bahasa Inggris kalian terlihat lebih luas Dan yang keenam adalah collocations Yaitu sebuah cara untuk menggabungkan kata Misalnya Membuat kesalahan Atau make a mistake Atau mandi Take a shower Atau juga kereta cepat Quick train Banyak yang melakukan kesalahan disini Kereta cepat Biasanya orang-orang akan menyebutnya fast train Bukan quick train Maka dari itu Collocation Perlu dipelajari agar kita mengetahui bagaimana Cara merancang sebuah kata Atau menggabungkan sebuah kata Sehingga kata tersebut dapat dipahami oleh orang Dan yang ketujuh adalah spelling Spelling sangat penting bagi kita ketika kita ingin menulis dalam bahasa Inggris Spelling atau pengejaan Akan sangat berguna jika kita ingin menulis suatu kalimat dengan baik dan benar Dan dengan spelling yang tepat Maka tujuan atau pesan kita akan tersampaikan dengan baik Jika spelling kita salah Maka pembaca kemungkinan besar akan mengalami suatu kesulitan Untuk memahami kalimat yang kita tulis Maka dari itu Spelling sangat penting bagi kita untuk menguasai bahasa Inggris Nah itu saja tentang hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin belajar bahasa Inggris Atau menguasai bahasa Inggris Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa untuk like video ini jika kalian menyukainya Selalu subscribe YouTube channel Bahasa Keinggris Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris Saya Danang, saya pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya Adios Terima kasih telah menonton!